Aku telah berwudu, kebenarnya harus sesuai dengan betulnya. Aku telah sholat, persis seperti cara musuh. Melebihi kesehatan ibu kepada anaknya. Allah terbaik salam, semoga senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad s.a.w. Alhamdulillah, kajian online ini, insyaAllah, akan kita bagi dalam dua sesi. Yaitu, untuk sesi pertama, pemaparan materi yang insyaAllah akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Ustadz, Syafiq Reza Basalama. Dan sesi kedua, insyaAllah ada sesi tanya-jawab untuk para audiens. Untuk membuka kajian kali ini, marilah kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Al-Ustadz, Syafiq Reza Basalama, untuk memulai kajian ini. Falyatafadzal alaihi mashkura. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Al-Ladhi binikmatihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah, Jalla jalaluh, yang karena Nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya, Niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa salim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, semoga salat dan salam. Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Untuk keluarga beliau Untuk Para sahabat beliau Dan untuk seluruh Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi salam Amma ba'd Ahibadifillah Berbicara tentang Hakikat dunia Subhanallah Hampir semua orang Ingin jadi orang kaya Ingin kekayaannya terus bertambah Kalau kita melihat Kenapa sih Pasar gak pernah sepi Kenapa mal terus lame Kenapa yang namanya Restoran-restoran dipenuhin oleh pengunjung Pada masa pandemi Covid-19 kita melihat Dunia seakan-akan hendak tutup Pasar-pasar ditutup Restoran-restoran ditutup Hotel-hotel pun tutup Penerbangan pun gak ada Sehingga yang ada Uang mereka bukan bertambah Uang mereka berkurang Anda membaca Tentang kerugian Bisnis travel Di dunia Gak tau di dunia apa Di dunia sendiri Mereka menyatakan Telah rugi sekitar Seratus Tiga triliun Atau lebih Bayangkannya mah Fulus semuanya Subhanallah Subhanallah Covid-19 Menjelaskan kepada kita Menguraikan kepada kita Tentang hakikat dunia itu sebenarnya Tentang apa sebenarnya Yang kita butuhkan Dalam kehidupan ini Alhamdulillah Alhamdulillah Bahkan harta 604 triliun Mati ini 604 triliun itu ditinggal Kemana dia pergi Entah apa dikubur Ada yang dikubur Ada yang dibakar mungkin Sebagian orang mati 604 triliun Dana negeri kita untuk Menghadapi Covid ini Itu gak sampai 500 triliun Untuk rakyat yang jumlahnya 270 juta lebih Sedangkan kekayaan ini Orang 604 triliun Dan ternyata dia tinggalkan Itu kekayaannya Kira-kira kalau Antum Cari duit Lalu Antum berhasil Bekerja nih Dikasih gaji Berapa gajinya 100 juta Ditaruh di depan Antum Ini 100 juta Kemudian Antum pergi Meninggalkan uang 100 juta itu Orang di sekitar Antum Akan berbicara apa Ini orang waras Enggak Duit 100 juta Udah capek-capek Dia kerja Ditinggalin Dimana kalau kita melihat David Coach Yang memiliki harta 604 triliun Lalu ditinggal itu duit Ditinggalkan begitu saja Tapi itulah hakikat dunia Yang masih ada Bentar lagi akan pergi Yang masih bekerja Bentar lagi akan berhenti Bekerja Yang masih bernafas Bentar lagi Nafasmu akan terhenti Berapapun Uang Yang engkau Miliki Berapapun Gak peduli Jangan dipikir Anda punya kekayaan Satu T Insya Allah Bisa hidup Tambah umurni David Coach Umurnya cuma 79 tahun Dan tahun lalu juga 2019 Tiga orang terkaya Indonesia juga mati Yang Punya Ciputra mati Yang punya Sinar Mas mati Yang punya Terakindo mati Duit mereka Triliunan Jamaah Itu Sinar Mas Meninggalkan uang Kira-kira Seratus Triliun Mati Bapaknya Selesai Allah Azza wa Jal Berfirman Coba dibuka Qur'annya Buka Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di surah Al-Hadid Insya Allah Ayat 20 Nah Di surah Al-Hadid Ayat 20 Bikin berasal Gimana Bikin baca Ya Foboh Baca Martin Surat Al-Hadid Ayat 20 Al-Hadid Ayat 20 A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Walah Walah Wazinatu Watafahurum Watafahurum Bainakum Watafahurum Pil amwali Wal Aulad Kamatali Kamatali Ghaidin A'jabal Kufarun Abaduhu Thumma Yahi Fatarahu Fatarahu Muspar Muspar Thumma Yakun Hutama Wafil Akhirati A'zab Shadidun Wama Ghafira Minallahi Waridwana Wambal Hayat Dunya Ya'inla Illa Mata'ul Gurur Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Kehidupan dunia ini Hanyalah permainan Dan suatu yang melalaikan Perhiasan Dan bermegah-megah Antara kamu Serta berbangga-banggaan Tentang banyaknya Harta dan anak Seperti hujan Yang tanam Tanam-tanamannya Mengagumkan Para petani Kemudian Tanaman itu Menjadi kering Dan kamu Lihat warnanya Kuning Kemudian Menjadi hancur Dan di akhirat Nanti Ada azab Yang keras Dan ampunan Dari Allah Serta keriduannya Dan kehidupan ini Tidak lain Hanyalah Kesenangan Yang menipu Ahibat Allah I'lamu Ini seakan-akan Pengumuman ini Semua harus tahu Semua harus tahu Tentang hakikat Kehidupan dunia ini Bahwasannya Kehidupan dunia itu La'ib Permainan Seperti permainannya Anak-anak Walau Seperti Sendaguraunya Anak-anak muda Wazina Perhiasan Seperti perhiasannya Para wanita Watafakhur Tempatnya Berbangga-banggaan Anak-anak muda Lihat orang bangga-banggaan Anak-anak bangga Motornya Sudah dimodifikasi Dia bangga Sampai berapa lama Dia banggain tuh Motor dia Dia banggain tuh Mobil dia Bangga dengan tubuhnya Dengan kekuatan dia Sampai kapan engkau Punya tubuh yang kuat tuh Punya wajah yang tampan Kau bangga Punya wajah yang cantik Kau bangga Itu kehidupan dunia Nah Orang-orang pada bangga Banyak-banyakan harta Padahal yang dipakai itu Yang engkau butuhkan Berapa sih Engkau harus capek Capek Cari Fulus Gapik 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 Tidur Ampe malam Pagi Shohol lagi Kerja lagi Yang engkau Pakai berapa Orang punya uang 600 triliun Dimana mikirnya Dia tuh Terus yang dia Perlukan Berapa dari uang Tersepul jam Tapi itulah Untuk menjadi orang terkaya Nomor sekian Nomor sekian Banyak-banyakan anak Subhanallah Seperti Anak tadi baru lewat Orang-orang yang panen Jagung Amat panen padi Subhanallah ya Ini bener-bener Pemandangan yang jarang Kelihatan Di samping panen jagung Di sampingnya Panen padi Biasanya kalau di musim Padi-padi Semuanya Jagung-jagung Semuanya Tapi karena kita memang Di musim yang Agak Ya Agak Gak menentu Itu orang panen Itu padi Kemarin ketika Hijau Mereka seneng Hati-hati Ketika Ketika engkau Sampai Masa Bahagia Dan gembira Bentar lagi Engkau akan dipanen Habis Karena lihat Sawah itu Tidak ada Bagusnya Tinggal batang-batang Yang mungkin Tidak beraturan Ada yang tumbuh Berserahkan Di sana kuning Hijau Hadiyat dunia Alimam Al-Qurtubi Dalam tafsirnya Dia mengatakan An-Ali Radiyallahu An-Hu Kala Li Ammar Ali pernah berkata Kepada Ammar Bin Yasir Ammar Bin Yasir Termasuk Sahabat Nabi Yang dekat Sama Ali Bin Abi Talib Radiyallahu An-Hu Engkau gak usah Sedih Dalam urusan dunia ini Gak usah kepikiran Dalam urusan dunia ini Gak usah Sampai Stress Gak bisa tidur Kita kan kadangkala Kalau melihat Orang punya barang ini Orang beli ini Kita jadi stress Ya Allah Fulan punya ini Punya itu Kadangkala Engkau bekerja Tahu-tahu Di PHK Depresi Lah tazan Alat dunia Urusan dunia Urusan yang remeh Gak perlu Engkau sedih Untuk urusan dunia ini Fa'inna dunia sitatu asyia Dunia ini 6 Perkara Yang dicari orang itu 6 Di dunia ini Ma'kul Wa mashrub Wa malbus Wa mashmum Wa markub Umanku 6 Yang pertama adalah Makanan Yang kedua Minuman Yang diminum Yang dimakan Yang diminum Yang ketiga Yang dipakai Yang dikenakan Yang keempat Yang dicium Yang dicium tuh Yang wangi Yang menyenangkan Yang kelima Yang dikendarain Yang keenam Yang dinikahin Yang dimakan Yang diminum Yang dipakai Yang dicium Yang dikendarain Dan yang dinikahin Lalu Kalau kita lihat Makanan yang paling enak Yang paling sehat ya Apalagi sekarang Di masa pandemi Ini yang selalu Disebutkan Ini makanan Yang sehat Untuk menjaga Imunitas tubuh Apa Madu Asal Sampai madu Dijual dengan Harga yang tinggi Kata Ali bin Abi Talib Wahwa Bazratu Zubaba Engkau tahu Madu itu Siapa yang menghasilkan Madu itu Lebah Dari air liurnya Lebah Lebah kemana-mana Cari itu Dari bulutnya Lebah dikeluarin itu Itu jadi madu Jadi makanan Yang terenak Ternyata dari Air liurnya Ludahnya Lebah Kemudian Apa sih minuman Yang paling disukai manusia Yang semua orang Mencari minuman tersebut Air 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 Yang paling banyak dijual Di jalan Apa Yang diperlukan oleh manusia Untuk kehidupan ini Air Dan ternyata Urusan air ini Yang kaya Yang miskin Sama Gak ada bedanya Urusan air ini Oh kalau orang kaya Makan Minum airnya itu Dicampur Sama besi Gak ada Sama Air Kaya miskin Sama Bahkan gak usah bicara Kaya miskin Sama binatang Sama Semua barengnya hidup Minum mereka Untuk melihat Melihat ayam Melihat kambing Melihat sapi Minum air Artinya yang engkau perlukan Ternyata binatang Juga sama Dengan engkau Bahkan tuh binatang Lebih banyak Minumnya dari engkau Kemudian Anda masih membaca Kana wait yang disebutkan Layal Qurtubi Wa afdolumal busiha ad-dibaj Dan pakaian yang Paling mahal Yang paling indah Itu sutra Dan itu Kerjaannya Ulat Ulat yang bikin sutra itu Subhanallah Dia yang bikin Yang kau bangga-banggakan Ternyata Oh hasil kerjanya Ulat Bukan hasil kerjamu Bukan Wa afdolumashmumal musik Dan Parfum yang Paling enak Yang paling harum Adalah Misik Kesturi Dan itu Dari darahnya Kijang Darah bercampur Namanya Disana Keluar Itu zaman Artinya Yang kau banggakan Aku pakai kesturi Misik Mahal Dari mana Itu Kijang Kemudian Wa afdolumarkubil faras Dan kendaraan yang Paling indah Adalah kuda Di masa itu Wa alaiha yuktalul rijal Dan itu Lelaki-lelaki Yang ngagak perkasa Dibunuh Di atas kuda itu Dalam peperangan Kudanya ditinggal Mati itu Pemiliknya Kemudian Wa amal man Kufan nisa Adapun yang dinikai Adalah perempuan Perempuan Kalau bicara perempuan Itu tempat kencing Di tempat kencing Tempat kencing Di tempat kencing Ini dunia Jaman Makanya Allah Azza wa Jal Benar-benar Ingin kita Faham Hakikat dunia ini Dan penjelasan Allah Di dalam Al-Quranul Karim Tentang urusan dunia ini Di banyak surat Allah jelasin Di surat Yunus Surat Al-Kaf Allah mengatakan Inna ja'alna Ma'alal ard Zinatan laha Lina buluahum Ayuhum Ahsanu amala Sesungguh kami Menjadikan semua Yang ada di muka Bumi ini Perhiasan Ingat perhiasan itu Tidak lama dipakai Anton pernah melihat Perempuan Berapa lama Dia berhias Berapa lama Dia bersolek Mungkin sampai Dua, tiga jam Empat jam Mungkin bertahan Riasan dia itu Semalam Dua malam Setelah itu Dia harus Hapuskan Riasan tersebut Ya Capek Semuanya Jemaah Hanya permainan Belaka Rida buluahum Ayuhum Ahsanu amala Kata Allah Untuk menguji Siapa Di antara mereka Yang paling baik Amalannya Itu Jadi kalau kita Melihat Urusan dunia ini Ya Menggiurkan Memang Yang namanya Perhiasan Gemerlapan Kita kalau Melihat Lampu-lampu Yang Gemerlapan Itu Kita jadi Ingin melihat Maka Allah Mengingatkan kita Wafil akhirati Azabun Shadid Wamagfiratum Minallahi Waridwan Wamal Hayatul Dunia Illa Matau Al-Ghurun Disebutkan Kehidupan Dunia Tidak Lain Hanyalah Kesenangan Yang Menipu Palsu Gimana Tidak Dikatakan Palsu Sesuatu Yang kau Dapatkan Tahu-tahu Engkau Tinggal Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Memberikan Gambaran Yang Lebih Detail Atau Penyempurna Apa Yang Allah Jelaskan Agar Kita Lebih Faham Dengan Hakikat Dunia Dohaq Bin Sufyan Al-Kilabi Radiyallahu Anhu Meriwayatkan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Berkata Kepada Dia Ya Ya Dohaq Mato'amuka Dohaq Apa sih Makananmu Kau makan apa Kita makan apa Kita makan nasi Kadangkala kita masuk rumah Makan padang Ada berbagai macam-macam Makanan Misalnya Allah Senang banget Ketika melihat Orang Arab dulu Ya tergantung Kondisi dan tempat Mereka hidup Ketika Dohaq Ditanya apa Makanannya Kata Dohaq Al-Lahmu Wal-Laban Ya Daging Sama Susu lah Terus Terang itu Makanannya Kalau bicara Gandum Dia Gandum Tidak selalu ada Tapi mereka Beternak Mereka perah Susu kambing Mereka Potong Kambing Atau onta Yang mereka miliki Kalau bicara Daging Masya Allah Makanan bisa Dikerola Dibikin Makanan yang Enak-enak Mau dibikin Kambing guling Kambing bakar Mau dibikin Sate Sapi Mau dibikin Stik Mau dibikin Rawon Segala macam Makanan dari daging Masya Allah Bahan dasarnya Daging Kalau ada yang Safe Maka Dikasih daging Bikin 50 makanan Dari daging tersebut Dia akan bikin Dengan berbagai model Dia bikin Susu Masya Allah Mau dikasih Madu Mau campur Kurma Nanti Susu Apa Yang kemarin Sempat rame Yang dikocak-kocak Susu sama Kopi itu Apa Dalgona Dalgona Apa Apa Bahan dasarnya Susu Kau mau Minum Dalkona Mau minum Susu Campur Campur Tes Atau Susu Waduh Sudah Bingung Kalau bicara Susu Tapi yang jelas Ini minuman Sahabat Makannya Daging Minumnya Susu Lalu Nabi bertanya Lalu Itu Makanan Jadi Apa Jadi Apa Jadi Apa Jadi Apa Antum Mau minum Apa Restoran Yang paling Mahal Mungkin Antum Makan Sup Sarang Burung Allahuakbar Sampai Ada Kawan Yang bilang Sekali Makan Satu Juta Dua Juta Keluar dari Restoran Bayar Delapan Juta Bertiga Berempat Masya Allah Seperti Apa Makanan Disuguhkan Pertanyaannya Jadi Apa Makan Setelah Dikasih Perhiasan Dihiasin Dikasih Mayonese Yang warna Warni Masya Allah Indah Banget Jadi Apa Terus Jadi Satu Sama Semuanya Mau Seribu Menu Yang Kau Makan Jadi Satu Nisabat Ketika Ditanya Lalu Jadi Apa Wahai Dohak Tidak Jawab Dohak Dia Mengatakan Menjadi Sesuatu Yang Sudah Tahu Sampai Mau Ngomong Dohak Tidak Epis Mau Menyampaikan Jadi Apa Itu Makanan Yang Enak 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 Itu Bohak Tidak Berani Jawab Dia Mengatakan Udah Semua Udah Tahu Udah Tahu Ya Rasulullah Jadi Apa Itu Makanan Lalu Apa Kata Nabi Kau Setampan Setampan Apapun Akan Hilang Ketampanan Matamu Matamu Akan Keluar Dimakan Belatung Bibirmu Perempuan Yang Selalu Peduli Amat Bibirnya Nanti Tahu-tahu Bibir itu Akan Keriput Akan Dimakan Amat Belatung Amat Serangga Serangga Tanah Sehingga Gigimu Keluar Lidahmu Seperti Itu Pipumu Yang Engkau Selalu Berusaha Untuk Menggunakan Masker Apa Macam Macam Supaya Tetap Bersih Nanti Akan Mengelupas Tubuhmu Yang Indah Yang Semampai Akan Menjadi Tulang Belulang Nabi Menjelaskan Kepada Kita Tentang Kehidupan Dunia Karena Banyak Di Antara Kita Yang Terlena Dengan Kehidupan Coba Dibuka Surat Al-Munafiq Na' Ayat Sembilan Ayat Sembilan Sepuluh Sebelas Ya Tepat Dibaca A'udhu Bila Ya Ayuhal Lazina Amanu Latulikum Amwalukum Wala Aulahukum Azikrillah Wa Wama Wama Yaf'al Zalika Faw Lahu Al-Qus Khusirun Lanjut Ayatnya dulu Artinya Terakhir Nanti Ayat Sepuluh Wa Afikum Mimma Razak Kum Min Razak Nakum Razak Nakum Min Min Kub Kub Lian Ya 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 Ahadikum Al-Maut Ahadakum Al-Maut Faya Kula Rabbi Walaw La Faya Kula Rabbi Law La Law Ani Ilah Ajalim Koribi Koribi Fa As Daku Wa Aku Min As Solihin Walay Yu Wahai Orang-orang Yang beriman Jagalah Harta Janganlah Janganlah Harta Bendamu Dan Anak-anakmu Melalaikan Kamu Dari Mengingat Allah Dan Barang Siapa Yang berbuat Demikian Maka Mereka Itulah Orang-orang Yang Rugi Dan Infakanlah Sebagian Dari Apa Yang Telah Kamu Berikan Kepadamu Sebelum Kematian Datang Kepada Salah Salah Satu Seorang Di Antara Kamu Lalu Dia Berkata Menyesali Ya Tuhanku Sekiranya Engkau Berkenan Menunda Kematianku Sedikit Waktu Lagi Maka Aku Dapat Bersedaka Dan Aku Akan Termasuk Orang-orang Solih Dan Allah Tidak Menunda Kematian Seorang Apabila Waktu Kematian Telah Datang Dan Allah Maha Teliti Apa Yang Kamu Kerjakan Barakallahu Fikun Habbat Fillah Jangan Sampai Engkau Lupa Dengan Hakikat Duniai Sibuk Dengan Harta Ngurusin Anak Ingin Meninggalkan Anak-anak Yang punya Pekerjaan Yang punya Rumah Engkau Sendiri Lupa Dengan Kewajibannya Untuk Mengingat Allah Untuk Mengabdi Kepada Allah Maka Kata Nabi Alayhi Salaah Dunia Mal'unatun Mal'unun Mafia Dunia Ini Terlaknat Terkutuk Kita Berada Di Tempat Yang Terkutuk Segala Sesuatu Yang Antum Pegang Dengan Tangan Antum Yang Antum Lihat Dengan Mata Antum Yang Antum Rasakan Dengan Indera Antum Semuanya Kan Sirah Antum Berada Di Tempat Terlaknat Terkutuk Illa Zikrallah Wama Wadah Kecuali Mengingat Allah Subhanallah Makanya Kemana Pun Antum Pergi Ketempat Kerja Kekantor Di Rumah Di Kebun Di Lapangan Di Pesawat Ingat Sama Allah Kenapa Karena Itu Yang Tidak Terlaknat Wama Wala Dan Ketaatan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Wa Alim Awm Ta'alim Dan Orang Yang Berilmu Atau Orang Yang Belajar Ilmu Ilmu Agama Ilmu Agama Kenapa Dengan Ilmu Itu Kau Jadi Tahu Mana Yang Halal Dan Mana Yang Haram Selama Ini Kau Enggak Peduli Urusan Fulus Yang Penting Dapat Fulus Banyak Caranya Bagaimana Ya Diatur Dengan Ilmu Agama Sekarang Kita Belajar Malam Ini Mengingatkan Kembali Tentang Hakikat Dunia Hati-hati Selalu Mengingat Allah Salah Saya Salah Mengatakan Fa'idha Kudiyat Solaf Antashiru Fil Ard Wabtagu Min Fadrillah Salah Saya Salah Jumat Kalian Silahkan Bertebaran Di Muka Bumi Ini Engkau Mau Balik Ketempat Kerjamu Silahkan Yang Punya Kerjaan Di Kantor Di Perusahaan Mungkin Jadi Supir Jadi Pembantu Jadi Pelayan Silahkan Bertebaran Di Muka Bumi Ini Udah Jalanin Aktivitas Sudah Selesai Solatnya Jalankan Aktivitas Wabtagu Min Fadrillah Cari Karunia Dari Allah Ingat Pemilik Bumi Ini Allah Yang Memberikan Rizki Allah Engkau Mencari Karunia Dari Allah Subhanallah Wadkur Allah Kathiran La'allakum Tufliun Tapi Ingat Sama Allah Yang Banyak Banyak Kali Engkau Mengingat Allah Agar Engkau Sukses Agar Engkau Tidak Terjebak Dalam Kutukan Dan Laknat Allah Subhanallah Karena Engkau Peduli Dengan Halal Haram Semuanya Engkau Kerjain Yang Penting Dapat Fulus Bahkan Makan Hak Orang Lain Dikerjain Oleh Sebagian Manusia Karena Tertipu Dengan Dunia Dan Ujung Ujung Ditinggal Apa Yang Dia Udah Capek Lelah Ngumpulin Dan Itu Tadi Kita Bahas Di Awal Salah Satu Orang Terkai Dunia Punya Uang 6 Triliun Lebih 600 Triliun Lebih Ditinggal Ya Ma'ah Allah Tidak Melarang Kita Untuk Bekerja Untuk Berusaha Bahkan Allah Memuji Tentang Bisnismen Bisnismen Kamu tahu Allah Memuji Bisnismen Coba Dibuka Quran Kita Lihat Bagaimana Allah Memuji Bisnismen Sodagar Pedagang Di surat Apa Di surat An-Nur Ayat 37 Di surat An-Nur Ayat 37 Bagaimana Allah Memuji Para Bisnismen Minini Nahm Tafabba hai 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 yang tersabok belum keluar suaranya Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Kami berapa? Ada nih 3 juta. Nah, cari yang 1 juta setengah atau apa. Antum beli mobil yang paling bagus. Beli hewa di korban buat Allah yang murah-murah. Sekarang nih kita udah memasuk nih idul adha. Coba Antum buktikan. Bahwa Antum lebih mementingkan kehidupan akhirat. Paling gak samalah yang Antum sudah kohkan dengan yang Antum beli. Ya, gak bisa lah usahat. Oke, kalau gak bisa separuhnya. Gak bisa seperempatnya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Malu kita yang kasih Allah. Dan yang akan kita bawa itu apa yang kita sodah. Makin lelaki-laki nih. Masya Allah. Mau perdagangan, mau bisnis. Dia tidak membuat dia lupa dari mengingat Allah. Solat tetap dia dirikan. Waktunya solat dia jalanin. Wa ita izaka dia keluarkan hartanya. Dia sucikan dirinya. Dia bongkar jantungnya. Untuk dia obatin dari sifat kikir dan pelit. Dan kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Ya khafun. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut bangkrut perusahaannya. Sehingga dia asuransikan. Dia takut mobilnya tabrakan. Sehingga dia asuransikan. Dia takut sama anak-anaknya. Sehingga dia asuransikan. Dia takut sama dirinya. Sehingga dia asuransikan. Mereka takut dengan hari kiamat. Mereka takut di hari yang dimana harta tidak berguna. Yaumalayan fa'amal walabanun. Hari yang tidak berguna harta dan anak laki-laki. Tidak ada gunanya. Engkau mau punya 200 anak laki-laki. Tidak akan bisa memberikan manfaat kepada. Engkau mau punya harta. 500 triliun. 600 triliun. Engkau mau punya gunanya. Engkau mau bawa. Itu jamaah. Jadilah laki-laki. Mau jadi bisnis menafadol. Tapi ingat sama Allah. Ingat sama aturan Allah. Sayang engkau. Capek engkau tinggalin duit. Nabi alaih salat. Terserah menjelaskan tentang kondisi manusia ini. Ketika beliau membacakan alha'kumut takathur hatta zurutumul maqadir. Kalian itu dilalaikan dengan bermegah-megahan. Bermewah-mewahan. Banyak-banyakan harta. Ada manusia yang bekerja. Kalau ditanya kenapa? Kebutuhan. Ya memang dia butuh. Dia punya bini. Dia punya anak. Anak-anak pada sekolah. Dia harus biayain mereka. Dia ingin punya rumah. Alhamdulillah sudah punya rumah. Tapi sampai waktunya. Ada manusia yang bukan kebutuhan. Tapi bermewah-mewahan sudah. Rumah sudah punya. Mobil sudah punya. Usaha sudah punya. Terus kenapa engkau ngumpulin harta terus? Ya untuk bermewah-mewahan. Yaqunubno Adam. Kata lebih menjelaskan. Anaknya manusia ini berkata. Mali. Mali. Ini milikku. Ini hartaku. Ini punyaku. Manusia mengatakan itu. Lalu Nabi AS mengatakan. Walaisa min malika illa ma'akaltahu. Faafnaid. Engkau tahu yang milikmu yang mana. Yang hartamu yang mana. Yang kau makan. Lalu keluar. Itu hartamu. Itu hartamu. Wa ma'ala bistahu fa'ablit. Yang engkau pakai. Yang engkau kenakan. Sampai akhirnya usang. Engkau bisa dipakai lagi. Itu hartamu. Yang ketiga. Wa ma'ata sodakta bihi fa'abqait. Yang engkau sodakohkan. Lalu engkau simpan. Itu yang milikmu. Sisanya. Rumah gimana. Mobil gimana. Jadi milik orang nanti. Jadi milik orang. Berapa banyak orang tua yang mati. Anaknya ribut. Bagi-bagi warisan orang tuanya. Padahal yang capek orang tuanya. Maka hadbat jivillah. Itulah hakikat dunia. Allah menjadikan kehidupan ini. Adalah darul bala. Untuk menguji kita. Siapa yang paling baik amalannya. Maka engkau perlu tunjukkan kepada Allah. Allah itu menciptakan sesuatu. Yang satu meternya. Allah menciptakan sesuatu. Yang satu meternya. Anggap satu meternya. Yang kata Nabi SAW. Lama'u diusaw ti'ahadikum filjana. Ada lokasi di surga itu. Sepanjang orang untuk meletakkan pecut. Buat ontanya. Buat kudanya. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Jadi ada satu lokasi nanti. Yang satu meternya kira-kira. Itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu engkau gak beramal untuk itu. Engkau berpikir untuk punya rumah di menteng. Di tempat-tempat yang mahal. Padahal di sana satu meter lebih baik dari Indonesia. Bukan Indonesia. Gak ada apa-apa di Indonesia dan isinya. Dunia. Lima benua ini. Atau enam benua ini. Kalau dikumpulin semua. Dengan lokasi satu meter itu. Lebih baik yang satu meter. Maka nanti kau mulai berpikir. Mulai menghitung-hitung. Persiapanmu untuk mendapatkan yang lebih baik. Dari dunia dan isinya. Mungkin tu yang bisa kita kaji pada sepatu kali ini. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Barakallahu alaikum. Suaranya. Suaranya. Masih limit dah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tadi paparan dari Al-Ustaz. Asyik Khuna. Ustaz Syafiq Reza. Salamah. Selanjutnya. Kami buka kesempatan untuk bertanya. Silahkan para audiens. Untuk menekan tombol right hand. Atau angkat tangan. Nanti host. Akan memilih audiens. Fadal. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz saya mau nanya. Perihal. Menjadi bisnisman. Saya ingin berdagang. Tapi saya khawatir. Kalau saya setibuk dunia nanti. Saya malah meninggalkan kajian ilmu. Agama. Karena saat ini saya rutin. Ikut kajian. Dan saya khawatir. Saking sibuknya dunia pun. Malah fokus sama dunia. Saya ingin tidak fokus sama keluarga. Mohon nasihatnya. Bagaimana Ustaz bisa mengkondisikan. Tahan dulu. Tahan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah jemaah. Ini menarik sekali ini. Pertanyaannya. Di mana orang. Dia mau bisnis. Dia mau usaha. Tapi takut bisnisnya membuat dia lupa dari. Kewajiban dia. Sebagai hamba Allah SWT. Kita hidup di muka bumi ini. Di depan kita ada banyak jalan. Menuju kepada Allah SWT. Subuh lus salam. Jalan-jalan kebaikan. Pintu surga itu. Ada delapan. Ada pintu sholat. Ada pintu zakat. Ada pintu menuntut ilmu. Ada pintu jihad. Ada pintu berbakti sama orang tua. Ada pintu kanan. Artinya. Sebagai hamba Allah SWT. Kita bagaimana berusaha. Untuk masuk surga. Dari semua pintu surga. Berkaitan dengan usaha sekarang. Ketika engkau. Mau bekerja. Niatkan untuk masuk surga. Jadi ketika seorang bekerja. Ketika seorang berusaha. Niatnya itu bukan untuk mengumpulkan kenikmatan dunia. Tapi dia untuk mendapatkan kenikmatan akhirat. Kalau niatmu sudah benar. Insya Allah jalannya mudah. Makanya kalau kita lihat sahabat nabi yang kaya raya. Masya Allah. Manfaatnya buat umat besar sekali. Abu Bakar sedih. Bagaimana. konsibusi Abu Bakar dengan hartanya dalam membela dakwah ini. Bagaimana. Umar bin Khattab. Uthman bin Affan. Yang kita tahu di kota Medina itu ketika datang umat Islam ke sana. Di sana ada satu sumur. Di sana ada satu sumur. Milik orang Yahudi. Orang kalau mau minum di sana bayar. Akhirnya nabi alaih surat wa sallam. Nabi gak punya uang untuk beli. Maka beliau menawarkan kepada para sahabatnya. Siapa yang mau beli bi'ir rumah itu. Akan menjadi falahul jandam. Akan bagi dia surga. Dibeli sama Uthman bin Affan. Seluruh penduduk Medina. Itu bisa menikmatin. Dari air sumur tersebut gratis. Dengan kuah. Dengan kekayaan. Maka nasihat anak. Ketika antumuh berusaha. Selalu ingat Allah. Niatnya bekerja. Untuk memberikan nafkah kepada anak-anak. Dan untuk mencari surga Allah SWT. Karena sejatinya. Inna solati. Wanusuki. Wamahyaya. Wamamati. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku. Sesembelihanku. Hidup matiku untuk Allah SWT. Jadi engkau mau ada di pasar. Untuk Allah. Engkau mau berada di tempat kerjaanmu. Untuk Allah SWT. Engkau di rumahmu. Untuk Allah SWT. Jadi ketika orang niatnya udah benar. InsyaAllah. Dia akan terjaga. Niat yang benar. Allah tahu. Ya Allah ya. Untuk apa sebenarnya kau bekerja. Allah alimun bilatisudur. Baik. Yang kedua. Sesudah niatmu benar. Maka entah perlu. Engkau perlu mengatur waktu. InsyaAllah. Orang yang niatnya. Akhirat. Waktunya itu Allah berkain. Tapi kalau niatnya dunia. Waktunya gak diberkain. Maka kita dapat melihat ya. Orang kaya raya. Muslim. Kita bicara muslim. Muslim kaya raya. Tapi gak pernah datang kajian di masjid. Gak pernah. Sedangkan mereka yang ojol. Mereka yang kerjanya sebagai karyawan. Yang kerjanya sebagai satpam. Sekuriti. Yang kerjanya sebagai penjaga tuku. Bisa datang kajian. Kenapa bosnya gak bisa datang kajian. Kalau bicara. Hitung-hitungan matematika. Ini bosnya setahun gak kerja. Makan. Itu pegawai gak kerja sehari. Bingung besoknya dia mau makan apa. Tapi karena memang niatnya lillahi ta'ala. Maka dia mengatur waktunya. Tetap engkau atur waktu. Kemudian. Yang ketiga. Ketika engkau berusaha. Sisihkan dari hasil usahamu. Yang engkau niat buat akhirat. Memang udah disisihkan. Sekian untuk urusan akhirat. Maka dengan cara seperti itu. Usahamu ternyata mengantarkanmu ke surga. Dengan izin Allah SWT. Jadi ketika waktu sholat. Engkau tetap sholat. Apalagi. Ketika orang-orang yang punya jabatan ya. Ini nasihat anak. Buat teman-teman yang masih berkuasa. Yang masih menjabat. Yang jadi bos. Engkau itu bisa membawa anak buahmu ke surga. Engkau punya power. Wajib kajian. Harus ikut kajian. Harus sholat berjamaah. Usahat pemaksaan. Bukan pemaksaan. Engkau mau kerja di tempatku. Di perusahaanku. Ini aku yang punya. Aku punya aturan. Masuk jam 8. Pulang jam 3. Apakah itu pemaksaan? Ketika bos menyuruh anak buahnya. Masuk jam 8. Pulang jam 3. Apakah itu pemaksaan? Enggak. Itu aturan yang dibuat. Dan engkau bikin aturan. Bagaimana anak buahmu? Ingat sama Allah. Waktunya sholat. Sholat. Sampaikan. Yang kakinya gak cacat. Yang matanya bisa melihat. Tunggu di masjid. Tunggu di rumah Allah SWT. Yang udhur ya beda lagi. Maka dengan cara seperti itu. Engkau berusaha. Dan engkau bisa memberikan manfaat. Buat orang lain juga. Hadha wallahu alamu soab. Dan tangan yang di atas. Lebih baik dari pertangan yang di bawah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ustaz saya mau tanya Ustaz. Saya saat ini masih bekerja di satu perusahaan. Di ruang milik pemerintah Ustaz. Tapi untuk jenjang karir yang di atas. Saya masih bagus. Karena saya harus ada muncul riba di sana Ustaz. Nah terus selain itu. Saya salah satunya itu juga. Mulai bikin usaha Ustaz. Untuk lebih aman tentang. Yakin tentang penghasilan saya Ustaz. Apa yang saya lakukan ini. Sudah tepat atau ada saran yang lainnya Ustaz. Nah. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah. Kita ini kalau melihat ya teman-teman yang kerja. Yang memang dia mengejar karir. Dia ingin naik-naik terus. Karena di situ ada. Ada. Fasilitas yang akan dia dapatkan. Gaji yang lebih tinggi. Jabatan. Kehormatan. Macem-macem. Boleh mencari dunia itu. Tapi tujuannya satu lagi. Untuk cari akhirat. Namun. Jangan sampai engkau mengejar karir. Tanpa menimbang. Dari sisi. Hukum agamanya. Pernanya tadi. Masya Allah. Ketika mengatakan. Anda takut Ustaz. Di sana ada unsur riba. Ya ketika engkau tahu. Dan ini pentingnya belajar ilmu. Orang yang belajar ilmu itu jadi tahu. Mana yang halal dan mana yang haram. Walaupun kadangkala. Engkau akan jadi omongan orang. Ada fulan. Kayaknya kurang waras fulan ini. Jabatannya bagus. Masya Allah. Mau dipromosikan. Tapi gak mau. Malah berhenti jadi pedagang. Hayat fadzi vila. Untuk melihat. Semua orang terkaya di dunia. Hampir tidak ada yang pegawai. Mereka adalah pemusaha. Maka kalau engkau berpikir. Untuk terus jadi pegawai. Anda rasa kurang tepat. Tadi yang disampaikan. Dia ingin buka usaha. Bismillah. Engkau punya ilmumu. Sekarang kau bisa. Kalau pekerjaanmu memang kau lihat halal. Alhamdulillah. Tapi kalau anak naik jabatan. Akan berusaha nalibah. Anak akan tetap disini Ustaz. Tapi anak akan punya usaha lain. Yang insya Allah dengan usaha itu. Allah akan berkain. Dan mungkin anak akan meninggalkan ini. Dan fokus ke sana. Gak ada masalah. Tapi kembali lagi semuanya. Maaf. Niatnya. Dan dalam berusaha. Ini buat kawan-kawan yang mau usaha ya. Nasihat anak. Untuk berusaha itu perlu ilmu. Bukan hanya niat. Kadangkala perlu pendampingan. Jadi kawan-kawan yang usaha tolong cari ilmunya. Ikut training. Kadangkala butuh mentoring. Bismillah. Bukan sekedar niat. Terus jalan. Memang ada orang-orang yang Masya Allah. Ada orang-orang yang. Allahuakbar. Itu orang. Allah kasih kelebihan dalam berdagang. Karena kalau melihat itu orang. Masya Allah. Semua bisa dia jual jadi fulus. Ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang perlu berlatih. Maka nasihat anak ketika antum memutuskan untuk keluar. Untuk berusaha. Tolong antum. Belajar. Dan dengan cara itu semoga Allah berkain. Dari antum dan keluarga antum. Hada. Wallahu'alamisuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesawat balik. Saya mau nanya berkaitan dengan orang tua. Orang tua saya sekarang sedang menjalani persidangan perceraian. Sudah akan menjalankan sidang kedua. Namun beberapa hari yang lalu. Saya mendapatkan info. Berkaitan kedua orang tua saya. Baik dari pihak ayah maupun ibu saya. Yang mana ayah saya. Saya mendapatkan info. Ayah saya ada berhubungan dengan wanita lain. Dan ada orang yang sering melihat ayah saya. Dengan menyebut. Sudah dari satu tahun yang lalu. Dan pergi di beberapa tempat-tempat. Seperti klub malam dan lain sebagainya. Kemudian. Ibu saya juga. Beberapa hari yang lalu. Saya waktu diminta untuk mengambil beberapa. Barang di dompetnya. Saya menemukan foto. Ria lain dan KTP. Ria lain di dompet ibu saya. Ustaz. Nah sedangkan saya sekarang disini tuh bingung. Ustaz harus bersikap bagaimana. Untuk kehidupan kedua orang tua. Dan kami masih dalam satu rumah. Cuman gak pernah ada komunikasi. Dan malah. Ibu saya membuka toko. Dan saya juga membuka toko serupa. Dan saya kayak. Ditekan oleh ibu untuk meminta. Seperti harta gitu ke ayah saya. Tapi saya bingung gitu Ustaz. Saya benar-benar kayak bingung. Bagaimana saya harus bersikap. Dan akhir-akhir ini saya juga merasa kayak. Kurang semangat Ustaz akan kondisi ini. Mondoknya Ustaz untuk. Allah menjaga keimanan saya. Dan memberi kemudahan untuk melalui semua ini. JazakAllah khairan barakallahu wa'alaiksa. Ufiq wa barak. Ufiq wa barak. Semoga Allah menjaga. Anti keluarga anti. Semoga terus bisa bertakwa kepada Allah SWT. Ahibadifillah. Sedih kita mendengar cerita ini. Ketika. Dua pasangan. Yang mereka menikah. Membangun rumah tangga. Dengan harapan mendapatkan sakinah, mawadah, dan rohmah. Sampai akhirnya lahir. Putri yang tadi bertanya. Namun dalam perjalanan hidup. Ada banyak godaan di sana. Mereka yang tidak bertakwa kepada Allah SWT. Maka akan masuk dalam ranjau-ranjau iblis. Dan kita tahu di antara. Ranjau iblis yang paling disukai iblis adalah perceraian. Paling suka itu kalau ada orang cerai. Kenapa? Ketika perceraian terjadi. Biasanya seratu rahim putus. Orang tua kadang-kadang tidak peduli sama anaknya. Anak tidak peduli sama orang tuanya. Dan munculnya orang-orang yang tidak benar. Banyak muncul dari rumah yang broken home. Banyak orang-orang yang tidak benar munculnya dari sana. Kenapa? Karena tidak dididik sama orang tuanya. Seperti tadi. Bagaimana sang putri tahu bapaknya bermain dengan perempuan lain. Dan dia juga tahu ibunya bermain dengan laki-laki lain. Mau dibawa kemana rumah tangga itu sama. Maka nasihat anak. Yang pertama anti banyak-banyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah SWT. Banyak-banyak bertasbih. Kuatkan diri anti dengan selalu sholat sunnah. Ketika ada waktu untuk sholat sunnah, sholat sunnah. Allah mengatakan, Minta tolonglah kalian dengan menahan diri, dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Sholat itu tempat engkau untuk mengadu kepada Allah SWT. Baik. Hal kedua. Kayaknya perpisahan harus terjadi. Kalau memang sudah tidak ada, Kecocokan. Mereka juga tidak bertobat kepada Allah SWT. Ya sudah. Ketika memang harus berpisah, Anti cuma dorong ibu dan ayah untuk berpisah dengan cara yang baik. Anti minta kepada ayah. Ngomong juga sama ibu. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian dipisahkan karena keduanya. Karena kemudian dipisahkan antara keduanya. Melainkan disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Maka ketika ingin kebahagiaan, Minta sama orang tua untuk kembali kepada Allah SWT. Kalau pun harus berpisah, berpisah. Mulai hidup baru dengan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau Anti tidak bisa berbicara, Anti tulis surat buat ayah Anti. Anti tulis surat buat ibu Anti. Supaya mereka mau membaca. Tulis surat dengan tangan, bukan pakai WA. Kemudian yang ketiga, Berkaitan dengan Anti disuruh minta hak Anti sama ayah. Sampaikan kepada ibu. Sampaikan kepada seluruh perempuannya. Yang mungkin menyuruh anaknya menuntut hak dari ayahnya. Sejatinya. Perceraian itu tidak merubah hak-hak anak sama sekali. Perceraian itu, ingat. Suami istri yang berpisah. Itu tidak berpengaruh kepada hak-hak anaknya suami sama sekali. Itu bapak tetap punya kewajiban full. Anak katakan full. 100% kepada anaknya. Mau anak itu ikut ibunya. Mau anak itu ikut bapaknya. Tidak ada yang berubah. Kenapa? Itu anakmu tetap. Ketika ibu menyuruh nuntut minta haknya. Tetap aku punya hak full sama bapak. Aku anaknya bapak. Jadi analasa anti tidak perlu kepikiran untuk masalah itu. Tinggal anti banyak-banyak tadi yang analasehatkan untuk sholat. Untuk bertasbih. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan jalan keluar buat anti. Dan semoga badai itu cepat berlalu. Barakallah fi. Nah. Nah. walaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Mehmet Anda mau nanya mengenai driver umur haji ustad ya jadi begini ustad Anda kan ada driver umur haji ini jenis resmi Anda menggandeng satu perusahaan perusahaan ini punya banyak jamaah calon jamaah haji atau calon jamaah umur ustad ya nah perusahaan si A ini menggandeng satu perusahaan lain atau menggandeng satu bank nanti perusahaan ini atau satu bank ini yang bayar ke kita tunai nah jamaahnya nyecil bagi perusahaan ini atau nyecil ke bank bagaimana ustad apakah diperbolehkan seperti itu ustad iya terima kasih ustad parakallahu fikum jamaah ini masalahnya pertama berakat umrah atau haji dengan utang kita tahu Allah azza wa jall mengatakan walillahi ala nasi hijjul bayt manistata ilahi sabila kewajiban haji kewajiban datang ke rumah Allah itu bagi orang yang mampu yang tidak mampu gak wajib dan jangan memaksakan diri kalau orang itu berangkat dengan berhutang boleh-boleh aja asalkan dia punya jaminan untuk membayar utang dia karena jangan sampai engkau mati meninggal dunia punya utang orang yang mati syahid yang mati di medan perang kalau dia meninggalkan hutang gak masuk surga sampai urusan hutangnya diselesaikan baik, kalau pertanyaannya tadi yang bayar kepada kita itu bank kalau bank itu bayar sama kita kita gak ada akad riba sama mereka bank itu bayar kontan dan kita bukan menjadi fasilitator agar mereka pinjem kepada bank tersebut kita yang mengarahkan maka kita gak ada masalah pada kondisi seperti itu karena kita gak ada hubungan sama bank sebenarnya bank itu bayarin fulan mau berangkat tapi kalau kita yang menfasilitasi dia supaya pinjam ke bank dan pinjaman ke bank ini dengan sistem riba maka kita ikut dosa karena kita sebagai fasilitator tapi kalau kita sebagai fasilitator memberangkatkan orang umroh haji gak ada masalah tapi ini kalau menjadi fasilitator orang itu pinjem ke bank dengan sistem riba maka kita akan dapat bagian dosanya kemudian sekali lagi yang disampaikan orang-orang yang berangkat dengan hutang jangan berhutang kecuali engkau punya jaminan bisa bayar itu hutang karena Allah tidak mewajibkan kepadamu kalau engkau tidak mampu tapi kalau engkau mampu tafadol هذا wallah wa'alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahli musahad fadol ya maaf ustaz saya mau nanya saya baru-baru ini mau coba untuk dan saya mendadak saya mendadak juga kepikiran buat mengingatkan orang juga karena tapi semenjak saya masuk ke islam maksudnya saya mendalami islam itu saya mulai merasa kok agak sulit ya mengingatkan orang gitu takut marah takut apa karena padahal maksudnya juga gak ada sama-sama-sama gitu maksudnya insyaallah gitu gitu aja sih siap nah barakallahu hikm ini jamaah insyaallah ya semoga teman-teman yang hijrah dan kita semua bisa istiqam aja sampai ajal menjemput kita kadang-kadang memang di awal-awal hijrah itu semangat gitu ya tapi dengan berjalannya waktu ya tetap kita melihat jalannya panjang banget gak nyampi-nyampi kita akhirnya kita jadi jenuh jadi males Allah Azza wa Jal berfirman wal-asr innal insana nafi khusr Allah mengatakan demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian ana, anti, dan semuanya berada dalam kerugian illa alladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman wa'amilu salihat dan beramal salihat beriman, beramal salihat ternyata gak cukup engkau masih rugi yang ketiga watawasau bilhak disini saling mengingatkan kepada kebenaran saling mengingatkan kepada kebenaran engkau udah menjalani agama udah faham udah ngerti mungkin engkau punya sohib-sohib punya kawan-kawan yang masih jauh dari bimbingan agama dan engkau ingin mereka baik juga maka watawasau bilhak yang keempat watawasau bilhak saling mengingatkan untuk menetapi kesabaran kenapa? karena kalau engkau baik di dirimu sendiri engkau tidak mengajak orang lain untuk baik engkau rugi kalau engkau mengajak orang lain untuk baik engkau akan dicacimaki engkau akan dimusuhin engkau akan dibenci dan itu adalah konsekuensi dari mengajak orang lain untuk baik yang nanti dibuli dikatakan ah sok suci dipanggil ustadah ini itu macam-macam iya itu akan terjadi dan engkau harus sabar jalan menuju surga itu penuh dengan onak dan duri penuh dengan hal-hal yang gak disukain oleh manusia lihatlah bagaimana para utusan Allah dilemparin batu diusir ada yang dipenggal kepalanya ketika mereka menyampaikan agama Allah ini maka anti harus kuat dan anti bersabar niatkan lillahi ta'ala dan belajarlah cara yang terbaik untuk menyampaikan kepada teman-teman kita Rasul s.a.w. mengatakan baligu anni walau ayah sampaikan dari aku walaupun satu ayat dengan cara seperti itu mudah-mudahan ada orang yang ingat sama Allah yang kembali kepada Allah dan engkau akan mendapatkan porsi yang besar pahala dari kebaiknya orang itu dan hijrahnya orang itu هذا wa'allahu alam bisahab na'am baik makasih makasih ya ustaz barakallah fika nama tefadli assalamualaikum wa'alaikum wa rahmatullah wa barakatuh saya punya pertanyaan saya sudah paham tentang hakikat dunia itu tetapi saya masih tetap mengejar mengejar dunia nah pertanyaan saya gimana gimana caranya agar dapat mengurangi diri saya untuk mengejar dunia itu karena masih ada dalam diri saya itu keinginan untuk mengejar dunia dan lupa terhadap akhirat syukran jazabullah khairan nah barakatuh hikm ya jama'am kalau kita bicara kajian orang jadi paham anda ngerti tentang hakikat dunia tapi kadangkala belum bisa untuk mempraktekan dalam kehidupan ini agar kita tidak terpenjara sama dunia itu tidak tertawan sama dunia ini apa yang harus kita lakukan yang pertama untuk menziarah kubur untuk melatang ke kuburan untuk melihat ada tanah yang mungkin luasnya satu hektar yang isinya ribuan manusia kadangkala ada di tempat itu mereka gak bawa apa-apa mengingat kematian itu membuat kita bisa sadar menyikapi dunia dengan benar kalau sekedar ilmu semua punya ilmu tentang dunia ya tahu ialah nanti orang bakal mati tapi kecintaan dia kepada dunia ini yang perlu dia kurangin jadi mengingat kematian adalah sarana agar antum tidak tertipu sama dunia Nabi AS mengatakan mali walid dunia apa urusanku sama dunia ini aku sama dunia ini seperti seorang musafir yang naik kendaraannya kemudian dia istirahat di bawah pohon sebentar lalu pergi meninggalkannya dan kau akan meninggalkan dunia tersebut yang ketiga engkau coba cari nyamuk nyamuk antum pegang nyamuk antum semprot lalu antum pegang satu mati antum lihat sayapnya nyamuk kalau seluruh uang yang ada di Indonesia digunakan untuk membuat nyamuk tidak akan cukup dan tidak akan bisa kalau seluruh uang yang ada di China dikumpulin untuk membuat seekor nyamuk tidak bisa lalu antum pegang ternyata dunia dan isinya ini tidak bisa menciptakan nyamuk padahal tiap hari Allah menciptakan nyamuk itu jutaan Allah menciptakan nyamuk makanya kata Nabi alaih surat anda kata dunia ini ada nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk bukan nyamuknya tapi satu sayap nyamuk orang kafir tidak akan Allah kasih seteguk air supaya antum sadar ternyata sama nyamuk ini lebih mahal nyamuk sama dunia dan isinya belum lagi ciptaan ciptaan Allah yang lainnya maka dengan permisalan permisalan yang Allah berikan itu seperti tadi ketika antum berburu dunia antum lihat mau buat apa terus mau dikemanain antum beli makanan yang enak itu jadi kotoran nanti semuanya maka semoga dengan seperti itu antum bisa lebih lebih hati-hati dengan urusan dunia ini ingat bukan berarti muslim itu tidak boleh kaya tidak kita bicara ambisinya ambisinya itu akhirat engkau kalau ambisimu akhirat Allah akan jadikan kekayaan di hati engkau jadi orang kaya padahal engkau tidak punya karena ambisimu akhirat dan engkau mungkin memiliki segalanya karena ambisimu akhirat engkau jadi orang kaya juga urusannya di hati tapi ketika ambisimu dunia engkau gak akan pernah merasa kenyang engkau seperti orang yang minum air laut engkau akan haus terus seperti orang yang mengejar bayangannya dia lari sekencang apapun gak akan pernah dia pegang bayangannya dia akan terus berada di depan dia itu dunia tapi ketika engkau berbalik cari akhirat dunia akan ikut kepadamu jamaah mungkin itu jadi pertanyaan terakhir pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita bisa ulangin kembali pada perjumpaan yang akan datang insyaallah senang sekali melihat antum semua yang sampai jam segini masih bertahan walaupun ada yang sambil mungkin minum kopi minum teh apa-apalah yang penting tetap ngaji tetap belajar dan insyaallah kita masuk surga bersama keluarga kita semuanya jazakum akhir anda kembalikan kepada host terfadwal seiring dengan gagal orbit satelit palapa maka off pula semua tv yang ada di palapa sekarang saatnya anda saksikan tv tv islam dan niaga tv di satelit telkom 4 pada frekvensi 3721 simbol write 32727 dengan polaritas H atau scan dan searching di satelit telkom pada receiver atau decoder anda untuk informasi hubungi 0813 2969 5359 problema dan beban hidup selalu menghiasimu membaca Al-Quran akan menentramkan hati menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan anda untuk membawanya kemanapun pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah hubungi Niagara Store di 0852 3240 6239 jadikan hari-hari anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis